Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita Mandua terbaru. Siap bos, semoga sudah mau menonton Wibu Center di rekapan kedua dari Pangeran Utut. Ya, kali ini ceritanya lebih menarik ya, karena Pangeran Utut sudah membuat cimbaru di Kerajaan Joseon dan sudah melangsingkan Tuan Raja. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Choi Yo-sik yang menjadi Pangeran Jin-yang? Kita langsung adalah di Top 2. Pangeran Sun Jin-yang berhasil mengangkat beban 350 kilo. Ia menunjukkan kepada semua orang kalau kerja kerasnya selama ini telah membuahkan hasil yang memuaskan. Yah, sampai-sampai tangan Yu-ji itu terluka karena menahan beban seberat itu. Raja Su-jong benar-benar takjub melihat itu, sedangkan Ibu Ratu langsung shock berat karena ia sangat khawatir dengan anaknya itu. Dan tiba-tiba... Beban 350 kilo dijatuhkan dan itu membuat lantai langsung jebol. Wadidaw, Pangeran Yu-ji telah selesai mengangkat beban 350 kilo dan itu membuat para inspektur kaget. Benar-benar gila itu Pangeran. Powernya gak ngotak banget dah. Cuman latihan dengan besi itu bisa membuat kekuatan Pangeran kedua menjadi overpower. Ibu Ratu pun berdiri dan ia langsung menemui anaknya Yu-ji. Yah, walaupun itu anak tirinya, tapi ini pertunjukan yang luar biasa. Ia tidak menyangka seorang Pangeran bisa memiliki otot yang mengagumkan. Yu-ji pun kaget begitu ia melihat Ibu Ratu datang kepada dirinya dan ia langsung memegang tangan Pangeran Yu-ji. Dan Ibu Ratu melihat kalau tangan Yu-ji terluka akibat mengangkat beban 350 kilo. Kau telah berjuang keras, anakku. Ibu tidak menyangka bisa melihat perjuanganmu yang hebat seperti ini. Sepanjang hidup Ibu, Ibu tidak pernah melihat seseorang sangat berdedikasi tinggi seperti ini. Ibu jadi tahu seberapa keras kau berjuang sehingga kau dapat memiliki tubuh seperti ini. Tolong, anakku, jangan lukai dirimu lagi, ucap Ibu Ratu sambil menangis. Dan ternyata ucapan itu membuat para pelayan ikutan nangis wadidaw. Raja Su-jung yang melihat itu jadi diam seribu bahasa. Ia merasa dirinya kalah dengan anaknya. Apalagi para pelayan di situ ngomong kalau tubuh seperti itu biasanya dimiliki oleh ahli bela diri. Tapi yang dilakukan Pangeran Yu-ji berbeda sekali. Ia cuma mengangkat beban sedikit demi sedikit sampai-sampai ia memiliki tubuh sehebat ahli bela diri. Walau-walau-walau, hebat benar itu Pangeran Yu-ji. Yah, Raja Su-jung pun bertanya kepada anaknya. Apa benar hanya dengan mengikuti bukumu, yaitu hidup sehat dengan bodybuilding, semua orang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Sepertinya besi-besi itu bisa dijadikan alat untuk latihan. Yah, latihan untuk para prajurit kerajaan Joseon. Siap yang mulia, buku latihan hidup sehat dengan bodybuilding yang kami tulis itu untuk siapapun yang memiliki tekad untuk berlatih. Jika seseorang memiliki tekad untuk berubah, pasti ia akan menjadi kuat seperti ku yang mulia. Aku bangga kepadamu anakku, kau dan putra mahkota telah bekerja keras untuk membuat buku latihan itu. Aku harap buku itu dapat bermanfaat untuk kejayaan kekaisaran Joseon. Siap yang mulia, aku harap yang mulia juga memiliki tekad untuk berubah dan menjadi kuat sebagai Raja Sejong dari kekaisaran Joseon. Yah, anda pasti memiliki anugerah dari dewa untuk menjadi kuat seperti ku. Hanya dengan tekad yang mulia, siapapun dapat menjadi kuat. Yah, oke. Sebagai Raja Sejong, aku akan membaca buku kalian. Aku berharap bisa menemukan tekad yang kuat dalam bukumu itu. Wah, mendengar itu Yuji sempat bengong. Raja akhirnya mau mendengarkan anaknya. Dan oke, siap yang mulia. Aku akan membantu anda untuk memahaminya, ucap Yuji dengan penuh semangat. Dan oke, karena aksinya pada festival ini sangat mengagumkan dan telah menginspirasi banyak orang. Pangeran kedua, Sun Jin Yang, diberi gelar baru. Ia diberi gelar Sun Jin Yang Daiwang Su Yong Bu. Atau Sun Jin Yang, Pangeran Su Yang Yang Hebat. Dan oke, pertunjukan selesai. Yuji berdiri di bawah sinar matahari dengan penuh kebanggaan. Mission complete. Dan oke, Sun Jin pun berpindah. Di kediaman, Kaisar Sejong. Saat ini, Kaisar Sejong sedang membaca buku. Yah, buku hidup sehat dengan bodybuilding. Raja Sejong merasa hebat bisa membaca buku dari anaknya ini. Ia juga ingin berotot seperti anaknya. Tapi ia ragu, apa ia bisa? Dan ternyata, ia sedang bersama anak pertama, yaitu Sun Ji Yang. Ia menyemangati ayahnya untuk optimis soalnya. Dulu, Jin Yang juga memiliki perut buncit. Tapi setelah mempraktekan buku ini, ia sekarang memiliki tubuh yang luar biasa hebat. Dan oke, Raja Sejong pun jadi bersemangat. Ia langsung membaca buku itu dari bab satu. Ia baca perlahan-lahan supaya ia bisa mengerti. Raja Sejong pun mulai membaca bab yang membahas tentang lemak berlebih. Seorang anak makan dua sampai tiga kali sehari. Itu akan membuat anak menjadi tumbuh dan kuat. Sedangkan orang dewasa makan dua sampai tiga kali sehari. Dengan porsi yang sama, maka itu akan membuat dirinya kelebihan lemak. Dan lama-kelamaan akan terkena penyakit. Seorang anak membutuhkan makan untuk energi bermain, belajar, dan beraktifitas. Sedangkan orang dewasa makan berlebih hanya akan menambah lemak. Wanjir lemak! Raja Sejong jadi melihat perutnya. Yah, perut yang penuh dengan lemak. Wadidaw! Dan Wukil Asin pun berpindah. Satu minggu kemudian, Pangeran Jin Yang memasuki kediaman kakaknya. Ia bertanya kepada kakak Ji Hyang, bagaimana perkembangan ayahnya? Apakah misinya telah berhasil untuk mengubah ayahnya itu? Pangeran Ji Hyang pun mengatakan, kalau ayah sekarang mulai menjaga pola makannya. Ia sekarang mulai hati-hati dalam makan. Wah, 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 mantap. Aku telah membawa alat-alat untuk latihan. Yah, latihan nge-gym. Apa bisa diserahkan sama yang mulia sekarang juga? Ini alat yang cocok untuk awalan memulai latihan. Aku harap ayah bisa mulai latihan hari ini. Nah, itu dia masalahnya. Ayah tidak mau latihan apapun, ucap putra mahkota. Waduh-waduh, Jin Yang kaget. Tidak mau latihan. Apa maksudnya? Yah, saat ini Raja Sejong cuma mengurangi makannya. Dan olahraganya cuma jalan-jalan doang. Ia tidak mau latihan seperti putra kedua. Soalnya, ia lagi tidak mut. Waduh, ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan ke tempat ayah sekarang juga. Pangeran Ji Hyang pun menghentikan adiknya itu. Karena itu tidak sopan menyuruh Raja. Tapi Jin Yang sudah berwamat. Udahlah, nggak usah ikut aturan terus. Langsung lari ke kediaman Kaisar Sejong. Setelah sampai di gerbang Kaisar Sejong, Yuji berlutut dengan pakaian terbuka. Ia berjemur di matahari dan memohon untuk bertemu ayahnya. Ia harus latihan sekarang juga. Tapi pengawal Raja mengusir Pangeran Sejong. Ia harus pergi. Yah, tapi mereka semua nggak kuat itu mengangkat tubuh Yuji. Dan akhirnya, Raja Sejong langsung datang. Ia menemui Pangeran Sejong. Ia marah-marah karena menerobos masuk ke kediaman Raja. Wah, itu adalah pelanggaran berat. Kau harus tahu itu, Pangeran Jin Yang. Aku tahu itu. Tapi yang paling penting adalah kesehatan Anda. Anda harus latihan sekarang juga, ayah. Sekarang juga. Kau tidak sopan sekali memerintah seorang kaisar Pangeran. Aku tahu yang mulia itu tidak sopan. Tapi aku dan kakak sudah susah payah menulis ini dalam berbulan-bulan. Jadi, tolong yang mulia. Kami ingin Raja Sejong yang agung bisa hidup sehat dan panjang umur. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah mulai latihan hidup sehat dengan bodybuilding. Waduh, ayah gak mau. Ayah sibuk. Tolong yang mulia Raja, Anda memiliki banyak waktu untuk latihan. Waduh, nih orang malah saling adu sinar laser. Waduh, waduh. Yah, katakan sejujurnya, Pangeran Sejong, apakah kau menulis buku ini karena kau tahu penyakitku? Tidak hanya penyakit Anda yang mulia, tapi penyakit semua orang yang mengabaikan pola hidup sehat dan olahraga. Walah, nih bocah keras kepala sekali. Yah, katakan Tabib Hongsu, tentang tubuhku ini. Apa yang kau lihat tentang kondisi kesehatanku? Maaf, yang mulia. Satu-satunya yang membuat kesehatan Anda memburuk adalah Anda terlalu banyak minum soju, yang mulia. Walah, nih orang malah ikut ikutan. Tapi sebenarnya dalam pikiran Raja, ia sangat benci latihan. Ia tidak mau olahraga. Waduh, ternyata. Yang mulia, jika Anda terus-menerus mengabaikan kondisi Anda, maka Anda akan mengalami serangan jantung, diabetes, asam urat, cendung koroner, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi, gagal ginjal. Yah, semua penyakit akan muncul. Wanjir, banyak banget penyakitnya. Yah, Raja sampai kekakuan, kaget mendengar penyakit itu. Tidak hanya Raja yang kaget, Kakak Ji yang juga kaget. Wadidaw, kenapa kau langsung to the point, Jin Yang? Dan itu semua, ayah, telah ditulis oleh Kakak Ji yang dibab tentang penyakit masyarakat. Wanjir, kenapa gue yang dituduh, bangke bener nih adik, ucap putra mahkota dalam hati. Maafkan anakmu, ayah, tapi memang itu semua penyakit yang akan muncul jika lemak terkumpul begitu banyak dan tersimpan selama bertahun-tahun dalam tubuh seseorang. Menurut pengamatanku dan kakak Ji yang, warga juga mengalami hal yang sama ketika mereka tidak mau olahraga dan mengalami kegemukan, apalagi ditambah setiap hari minum soju yang manis. Kemudian, tidur terlalu malam, itu membuat tubuhmu dari hari ke hari semakin memburuk, ayah. Diomongin seperti itu, Raja Sejong langsung ketakutan, ia merasa baik-baik saja, tapi ia juga merasa tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Ya, mudah lemas, lesu, letih, dan anunya meletoy, waninao. Anda sudah mengalami kejaraan dari awal, ayah, undak menjadi kaku, itu artinya kolesterol menumpuk, dada sering sakit, walaupun sakit kecil, itu artinya jantung koroner. Bangun tidur kaki terasa pegal, itu artinya asam urat. Ya, habis makan mengantuk, itu artinya terkena gula darah. Pandangan kabur, itu adalah glukoma penyebab dari gula darah. Lemah, lesu, tidak bergairah, dan anunya tidak berkembang, ya, itu juga karena organ-organ tidak bisa bekerja karena terlalu banyak penyakit. Waduh, diomongin semua, jangan banyak-banyak tolol, ucap pangeran jih yang bisik-bisik. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Latihan, ayah, latihan, lakukan pola hidup sehat seperti yang tertulis di buku Sehat dengan bodybuilding. Oke, kalau gitu, akan aku lakukan, tapi, aku akan melakukannya hanya dalam enam bulan. Jika dalam enam bulan yang kau lakukan gagal, dan kondisiku tetap buruk, maka kau dan istrimu dan juga anakmu akan diusir dari istana kerajaan. Ya, karena kau telah menipu Kaisar Joseon. Siap yang mulia, dalam enam bulan, itu waktu yang cukup. Aku akan menerima semua konsekuensi itu jika dalam enam bulan tidak ada perubahan sama sekali. Dan okelah, ketegangan pun berakhir, dan scene pun berpindah. Di kediaman, Raja. Hari ini, Raja mulai latihan enam bulannya. Ia mengawali latihan dengan berkuda. Ya, berkuda di tempat latihan. Tapi sepertinya ia pusing ya, karena ia belum pernah berkuda lagi selama beberapa tahun ini. Ayah, tegakan punggungmu, jangan membungkuk. Wanjir, itu pangeran Jin Yang. Sekarang hidupnya dipertaruhkan dalam enam bulan ini. Ia harus berhasil membuat ayahnya langsing dan hidup sehat. Kalau tidak, dia akan diusir dari istana, jadinya ia mulai mengawasi latihan Raja dengan ketat. Tapi jadinya Raja Sejong terpaksa menuruti semua perkataan anaknya itu. Ia juga tidak mau anaknya diusir. Tapi, ini capek banget, bos. Yah, ngos-ngosan dah itu si Raja. Yang mulia, latihan berkudanya selesai dulu. Oke, apa ini waktunya untuk makan? tidaklah, dilanjutkan langsung dengan angkat beban. Walah, apes, malah ada lagi. Raja Sejong jadi shock berat itu dadah. Dan oke, latihan skot jam dengan beban batang besi seberat 10 kilo. Ayah, berjuanglah, naik turunkan tubuhmu. Ucap Jin Yang dengan muka serem. Wadidaw. Oke, 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 ini sedang aku lakukan. tekuk lututmu yang mulia. Waduh, susah amat. Raja jangan sampai nangis-nangis itu dah. Dan mungkin lah, latihan pun selesai. Saatnya untuk makan. Dan di meja makan, Raja saat ini cuma tersedia nasi gandum, ikan bakar, sayur rebus, dan agar-agar. Dan semua makanan itu tidak ada rasanya sama sekali alias hember tanpa bumbu apapun. Raja merasa aneh. Ini makanan apa anda? Kenapa tidak ada rasanya sama sekali? Woy, Koki, sini kau. Siap, Yang Mulia. Ini kenapa rasanya tidak enak? Kau mau aku penggal, ya? Maafkan, hamba Yang Mulia. Ini sesuai permintaan pangeran kedua. Kemudian, dari balik pintu, Jin Yang muncul. Ia memunculkan wajah terornya kembali. Walau, walau, walau. Ayah, makan saja, ya. Makanan itu akan tersedia selama 6 bulan ke depan. Mengingat hidupku dipertaruhkan selama 6 bulan ini, jadi Yang Mulia, Anda harus mengikuti semua cara makanku juga. Waduh, ampun dah. Ini gak enak sama sekali. Iya, Yang Mulia, maafkan hamba, tapi makanan ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan Anda Yang Mulia. bodoh, bodoh amat dah. Gue pengen makan enak. Tapi, aku, istriku, dan anakku sedang dipertaruhkan hidupnya selama 6 bulan ini, jadi Anda harus mengikuti pola hidup sehat secara bodybuilding. Anda sudah berjanji Yang Mulia selama 6 bulan. Waduh, ampun dah ampun, diomongin seperti itu. Rajasnya langsung kincep dah dan dimakan dah sambil nangis itu. Waduh, malahan, dan oke, malam pun tiba. Latihan sudah selesai semua. Sekarang, Raja sedang menulis diarinya selama satu hari ini. Yah, sudah 2 minggu ini, ia latihan keras dan diawasi langsung oleh anaknya. Dan sekarang, ia sudah bisa angkat beban seberat 25 kilo. Tapi, setiap malam, ia selalu lapar. Yah, setiap malam, harus menahan lapar seperti ini. Malahan, menulis sambil mendengar perut keronsongan. Wadidaw, pelayan, tolong ambilkan aku makanan. Yah, pelayan pun datang, tapi, itu bukan pelayan, melainkan jin yang. Waduh, ampun dah, Raja kaget. Anda harus tidur, yang mulia. Ini jamnya untuk istirahat. Yah, oke, oke, oke. Tapi, bolehlah makan sedikit. maaf, ayah, tidak boleh. Waduh, malahan, gak boleh makan sama sekali pas malam. Dan, yah, dengan terpaksa selama dua minggu ini, Raja tidur dengan perut keronsongan. Waduh, waduh, wuuh, tapi, penjaga kamar Raja merasa ada perubahan dari Raja. Soalnya, biasanya Raja ngorok kencang banget. Yah, sampai satu RT kedengaran itu, yah, sekarang Raja ngoroknya jadi pelan. Apa itu berkat latihan? Yah, sepertinya latihannya Raja membuahkan hasil. Dan, yah, sekarang dalam mimpi Raja, ia sudah memiliki tubuh berotot seperti anaknya. Ia juga sudah bisa mengangkat beban seratus kilo. Ia juga memiliki otot-otot yang bisa dipamerkan. Wadidaw! Mimpinya saat ini sangat membahagiakan Raja. Yah, Raja menjadi berotot. Ia malah tampil keren. Wah, tapi cuma mimpi itu. Dan, oke, satu bulan kemudian. Jin yang sedang menemui seseorang di bengkel kayu dan ia mendapati tukang kayu di situ sedang aneh-aneh. Walah, ada orang-orangan sawah. Diajak ngobrol lagi orang-orang sawahnya sama tukang kayu itu. Jin yang jadi ngelak. Waduh, ini orang sedang apa dah? Orang-orangan sawah malah diajak ngobrol. Oh sayangku, oh cintaku, tolong temani aku seumur hidup. Waduh, ini orang benar-benar sedeng. Jin yang sepertinya salah orang. Yah, Jin yang pun memanggil orang itu. Walah, ada pangeran Suyong. Maafkan hamba Tuan Pangeran, aku memperlihatkan sisiku yang buruk. Ada perlu apa Tuan Pangeran? Walah, ini orang langsung berubah sifat. Aneh benar, ini orang. Harus hati-hati ini kayaknya. Dan ini dia ya, seorang tukang kayu kekaisaran Joseon. Dia juga menjabat sebagai wakil komaden militer yang bernama Jin Yongsil. Dialah orang yang membuat matung Raja Sejong yang sekarang berdiri kokoh di Guanghanung, Korea Selatan. Ya, sampai sekarang gitu ya. Cek aja di Google. Yuji pun memberikan rancangan yang ia buat. Ia meminta Yongsil untuk membuat rancangannya ini. Ini adalah alat untuk yang mulia raja. Yang mulia raja? Yang mulia raja? Wah, ini perintah yang mulia raja. Oh, siap. Ini perintah yang mulia raja. Waduh, ini orang benar-benar aneh. Tenang, bos, tenang, tenang, jangan panik. Aman, aman, aman. Dan oke, beberapa saat kemudian. ini rancangan Yuji, yaitu treadmill, alat untuk berlari secara otomatis. Yongsil mulai berpikir tentang rancangan pangeran Yuji. Ini sepertinya bagus, tapi ini terlalu kasar pangeran. Walah kasar, seperti apa maksudmu? Ya, kalau alatnya seperti ini, itu akan membuat yang mulia terjatuh ke belakang jika ia berhenti berlari. Jadi, menurutku, itu terlalu kasar. Wah, kau memang pintar ya. Tidak salah aku menyuhuhmu. Lantas, seharusnya seperti apa. Wah, tenang saja pangeran Sooyong. Aku adalah Jang Yongsil, seorang ahli dari ahlinya ahli, seorang core of the core, intinya inti. Jadi, tenang saja pangeran Sooyong. Walah, muncul lagi sifat anehnya. Jika tujuan Anda untuk membuat seseorang berlari, maka perlu beberapa keamanan untuk melakukannya. Dan rancangan saya seperti ini, pangeran Sooyong. Ini adalah rancanganku. Walah, ini tempat lari hamster. Apa ini juga aman? Siap, aman, pangeran. Karena aku akan memberikan jarak kecepatan. Sehingga roda akan berputar tidak terlalu cepat dan orang yang berhenti di dalamnya akan aman. Jika ia mau berhenti, maka ia tinggal berlari dengan pelan dan akan berhenti secara otomatis. Dan itu akan membuat yang mulia raja berlari tanpa henti dan juga aman dari kecelakaan. Aku tidak bisa membayangkan jika yang mulia kecelakaan, iku akan membuat reputasiku menjadi hancur. Jadi, aku akan membuat yang mulia raja berlari dengan kencang dan aman sampai raja marah-marah. malahan dan mungkin 10 hari kemudian. Treadmill hamster telah jadi dengan beberapa pemberat dan pengereman. Ya, pengereman sangat berhenti. Ini sempurna. Jan Yongsil memang cerdas ya. Putra mahkota sampai takjub dengan alat ini. Jin Yang sudah mencobanya dan ia berhasil. Memang ini terasa berat, tapi ini sempurna untuk orang yang baru latihan. Ya, atau segedar jalan-jalan di sini juga bisa, kakak. Pangeran Jih yang jadi ingin mencobanya. Ia juga butuh olahraga sepertinya. Oke, siap kakak. Aku akan menjadi pemandumu. Waduh, jiwa demon otot muncul. Dan oke, akhirnya kakak Jih yang mencoba treadmill hamster. Ia sampai nangis-nangis itu berlari selama 10 menit tanpa henti. Kemudian lanjut band press. Ia teriak-teriak mengangkat beban 50 kilo. Wadidaw. Berjuanglah, kakak. Berjuang, berjuang, berjuang. Waduh, malah disemangati. Ampun dah. Ini berat banget jin yang. Ayo berjuang, kakak. Angkat kakimu. Angkat, angkat, angkat. Ya, berjuang, berjuang, berjuang. Uh, oh. Berhasil. Berhasil satu kali angkat. Waduh, cuma sekali doang. Lanjut squat. Ya, sekuat dengan berat 25 kilo. Ini untuk menguatkan kakimu, kakak. Berjuanglah. Oke, langsung ditekuk kakinya dan keletuk, keletuk, keletuk. Waduh, bunyi semua tulang-tulang sendinya. Waduh, cukup adik tulangku patah semua ini. Teriak kakak jahit yang aman kakak, aman-aman. Itu cuma tulang sendi yang kembali ke posisinya. Waduh, kok bener-bener demon. Udah-udah selesai-selesai. Dan oke, scene pun berpindah. Saat ini, Raja Sejong sedang berlari treadmill hamster. Ia disuruh berlari selama 15 menit non-stop. Dan saat ini, ia ditemani sama Jongsil. Ia sedang mencatat pergerakan alatnya. Ia bener-bener teliti itu orangnya. Ia tidak menyangka dibalik pribadinya yang aneh. Ternyata, ia adalah seorang seniman yang hebat. Yah, wakil komandan militer lagi. Sepertinya otaknya memang cerdas. Dan sekarang, ia malah menangis. Ia bangga karenanya dipakai sama Kaisar Sejong. Ia bangga sekali karena alatnya dipakai oleh titisan dewa. Mantap bos. Dan ya, empat para menteri saat ini sedang bingung dengan keadaan raja. Karena sudah empat bulan ini Kaisar Sejong tidak hadir di aula kekaisaran. Dan para menteri khawatir jika yang mulia kaisar jatuh sakit atau sedang terkena penyakit. Dan omongan itu didengar oleh pangeran Wujang alias Jihyang. Ia saat ini memberitahu menteri kiri untuk tenang saja ya, tenang-tenang soalnya raja sedang latihan sama pangeran Jihyang. Aman-aman-aman tidak terjadi apa-apa sama kaisar. Yah, tapi tetap saja karena yang mulia tidak pasti hadir di aula kekaisaran. Jadinya banyak keributan terjadi diantara para menteri. Kemudian ada seseorang yang datang yang memanggil para menteri untuk tenang. Waduh, para menteri kaget apa benar itu yang mulia kaisar Sejong. Mereka kaget dengan tampilan baru Raja Sejong. Dan ini dia ya tampilan baru dari Raja Sejong. Yang mana ia telah menyelesaikan latihan selama empat bulan. Waduh, waduh, ia tampak kurusan itu dah. Ia tampak berotot itu. Yah, itu semua ia dapatkan dengan latihan keras bersama anaknya, yaitu Jin Yang. Hei, aku menyuruh kalian untuk tenang. Kenapa kalian ngeceh mulu, ha? Ucap Raja dengan gagah. Dan oke, Raja Sejong menyuruh para menterinya untuk segera ke Aula Kaisar. Jangan ngeceh mulu, dah. Bukannya kita ada pertemuan. Siap yang mulia, maafkan kami. Dan oke, Raja Sejong dan para menteri pun masuk, tapi putra mahkota bingung. Soalnya para menteri jadi bertanya-tanya, apa bener Raja Sejong sudah sehat kembali atau malah kena penyakit jadinya tanpa kurusan. Tapi Yuji menjelaskan kalau Raja Sejong memang sudah terkena gula darah, jadi beberapa organ ginjal dan pangkreasnya sudah melemah. Memang itu butuh waktu untuk memulihkannya. Ya, tidak langsung sembuh bos, tapi paling tidak sekarang Raja Sejong sudah memiliki tubuh yang ideal, butuh kerja keras kembali. Ini masih 4 bulan, kurang 2 bulan lagi untuk Kaisar mengakhiri dietnya. Jadi aku akan berjuang keras di sisa waktu itu. Soalnya otot-otot yang telah kita latih tidak akan pernah berkhianat. Mereka akan muncul selama kita terus melatihnya. Dan Muokidah Sin pun berpindah. Salju telah turun. Pangeran Suyong sedang berada di perjalanan menuju kediaman Kaisar. Saat berjalan ia berpapasan dengan Yi Cushik si Inspektur General. Mereka berdua berpapasan dan saling menatap. Ini masih subuh Tuan Pangeran kenapa anda sudah datang ke kediaman Raja? Ini terlalu pagi. Saya juga bertanya kepada anda Tuan Inspektur kenapa di pagi buta ini anda sudah berpakaian lengkap dan berjalan di kediaman Raja? Aku disini karena mengkhawatirkan Raja soalnya para menteri sudah protes karena Raja tidak banyak meluangkan waktunya untuk berada di Aula Kaisar. Aku harap yang mulia tidak sakit atau mengidap penyakit akibat bukumu itu. Wah Anda memang perhatian ya. Anda sangat pekerja keras Inspektur Cushik. Kaisar bangga memiliki menteri kanan seperti anda. Tapi aku malah mengkhawatirkan tubuh anda yang gurus kering. Sepertinya anda kurang gizi ya. Apa jurum masak kerajaan tidak memberimu makanan yang cukup? Waduh malah diledek. Tenang saja pangeran aku makan dengan cukup. Aku rasa Tuan Inspektur perlu latihan mempraktekan bukuku juga. Soalnya kau juga perlu menjaga kesehatan dengan olahraga. Ya luangkanlah waktumu 2-3 jam untuk olahraga di tempat Jim Kaisar. Pasti tubuh anda akan kuat. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Aku pamit undur diri. Walah malah langsung pergi. Yuji jadi bingung dengan orang tua ini. Orangnya sangat kaku dan primitif. Benar-benar orang tua yang susah menerima generasi muda dan Okedasin pun berpindah. Di kantor para Inspektur Inspektur General telah datang menemui para Inspektur Kerajaan. Mereka mau rapat tentang politik Kerajaan yang sekarang sudah banyak dilanggar oleh rajanya sendiri. Waduh malahan. Tapi karena Raja adalah titisan dewa jadinya gak ada yang berani untuk menegur. Tapi salah satu Inspektur mengingatkan kalau tiga hari lagi akan ada parada pelatihan militer. Jadi Raja harus datang ke parada tersebut. Soalnya ini menyangkut nama baik Raja di depan tentaranya. Oke lah kalau gitu kita akan langsung bergerak sekarang. Kita akan memintanya kepada Raja langsung. Dan oke beberapa saat kemudian. Cusik dan para Inspektur lainnya sekarang ada di halaman Raja dan ia sedang memohon kepada Yang Mulia Kaisar untuk menghentikan latihannya tersebut. Ya jangan latihan terus Yang Mulia jangan latihan bodybuilding. Harusnya Anda itu fokus dengan urusan politik kerajaan. Walah bukannya para menteri sudah ditugaskan untuk itu. Ucap Raja sambil latihan barbel. Tapi Yang Mulia segera hentikan olahraga Anda. Masalah politik lebih penting daripada sekedar mempraktekan buku itu. Anda sebagai titisan dewa harusnya menjadi contoh para menteri-menteri yang lain. supaya para menteri bisa mengurus politik dengan kuat dan tetap menganggap Anda sebagai seorang kaisar yang kuat. Jadi tolong hentikan semua ini yang mulia. Politik lebih penting daripada buku itu yang mulia. Jadi kau mulai menentangku inspektur? Apa kau pikir aku sedang bermain-main? Wanji Raja Sejong langsung marah. Cusik dan para inspektur yang disitu langsung tunduk memohon maaf atas kelansangannya. Tapi yang mulia dalam tiga hari lagi akan ada parade militer. Jika Anda terus menerus latihan maka para prajurit akan mengabaikan Anda. Kalau begitu akan aku tunjukkan semua hasil latihanku. Ya di parade besok aku akan menaiki kudaku sendiri. Waduh itu bahaya yang mulia. Anda belum bisa mengendari kuda dengan baik. Kalau jatuh itu berbahaya yang mulia. Jangan tentang aku. Sudah cukup aku ditentang oleh anakku sendiri. Kalian juga jangan ikut-ikutan. Kalau kalian terus memaksa akan kubuat ini lebih menarik. Bagaimana kalau aku berhasil menaiki kuda di parade besok dan melakukan perburuan dengan kuda itu. Jika aku berhasil kalian akan dihukum melakukan training sehat dengan body building termasuk kau juga cosik wajir malahan disuruh ngejim ya oke dah para inspektur pun tidak bisa berkutik itu adalah usapan raja itu adalah titisan dewa dan oke di hari parade militer kaisar 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 joseon atau raja sejong bersama anaknya mengikuti para delatihan militer ia menunggangi kudanya sendiri dan ia mulai memerintah prajurit para prajurit diperintahkan oleh raja untuk mengikutinya dari belakang soalnya raja mau berburu ikuti aku dalam satu barisan jangan sampai bercerai berai tetap dalam posisi satu unit siap yang mulia para inspektur kaget ya mereka kaget karena raja mengendari kudanya sendiri tampaknya ia sangat berbeda satu tahun yang lalu ia digendong dengan gerobak pikul dan sekarang raja menaiki kudanya sendiri waduh waduh gas bakal latihan ini dah bakal dihukum latihan ngejim ini dan perburuan pun dimulai raja sejong berlari dengan kudanya dan ia berkuda bersama pangeran jih yang jih yang senang sekali melihat ayahnya berkuda dengan gagah ini hebat sekali dan itu dia ya ada bobby ngepet itu adalah target buruan ayo digas kemudian di sisi lain ada yi cusik yang sedang berpatroli dan ternyata mereka sedang mengikuti pangeran suyong dan itu dia ya itu si yuji ia malah berdiri di atas tembing jurang dan ia tampak bahagia melihat sesuatu di bawah jurang itu sedangkan cusik ia menetap pangeran kedua dengan penuh waspada dan ternyata ia sudah siap dengan busur panahnya waduh ia mau memanah pangeran dua itu wadidaw bahaya ini pangeran kedua yang sedang melihat dari atas bakal mau dipanah itu dari belakang sama si cusik waduh bahaya dan ternyata yang ada di bawah bukit adalah raja sejong ia berhasil mengkil babi ngepet yang ia buru raja sejong senang sekali karena lesatan anak panahnya mengenai si babi ngepet itu raja pun turun dari kudanya dan ia malah terpleset wadidaw raja malah jatuh kepleset jih yang langsung gercep melihat ayahnya jatuh tapi raja sejong malah ketawa ia senang sekali karena terpleset ya karena licin bukan karena kegemukan lagi sampai ngelelak itu dah ia malah melihat ayahnya tertawa terbahak-bahak dan itu dia ya yuji yang ada di atas bukit di belakangnya ada cusik ia siap memanah pangeran kedua akan tetapi ia tidak jadi memanah walah sebenarnya apa yang ada di pikiran cusik ya mau memanah malah gak jadi nih orang apa anda jih yang pun membantu ayahnya untuk berdiri dan para inspektur dan wukira sudah selesai saatnya untuk kembali ke istana sin pun berpindah satu minggu kemudian hari ini jongsil berhasil membuat alat pull down itu alat-alat untuk nge-gym ya ia telah membuatnya sesuai dengan permintaan pangeran jin yang jin yang yang melihat itu langsung senang ia langsung mencobanya dan mantap otot punggungnya mulai terasa ini bentuknya sudah mulai oke kau sangat hebat jongsil ini sesuai dengan apa yang aku bayangkan sekarang otot punggung setiap orang akan terbakar oleh alat ini siap yang mulia pangeran ini semua berkat pelajaran dari anda aku jadi bisa berpikir dan menyesuaikan keinginan anda padahal aku kira ini seperti atrol katrol yang digunakan untuk mengambil air di sumur tapi ini lebih jadi korbannya yang mulia lenganku bengkak ini gara-gara alat ini aku sepertinya masih lemah ya perlu latihan juga tapi dengan ini aku punya ide yang lain yang mulia itu ide tentang pulldown untuk kaki wala jongsil kau sepertinya berpikir terlalu jauh tapi sepertinya jongsil belum bisa memikirkan alat seperti apa pulldown untuk kaki itu apa harus ditaruh di bawah ya enggak seperti itu intinya konsepnya untuk mengangkat otot-otot kaki soalnya kemarin jongsil melihat yang mulia raja melatih otot dengan sekuat jam harusnya ia bisa duduk dan mengangkat beban wah benar sekali duduk dan mengangkat beban waduh itu ide langsung muncul mantap sekali otakku memang sedang encer ini mantap mantap wanjir dah ini orang kenapa dah jih yang jadi ngelak lagi dah kemudian di kediaman raja dua pengawal sedang berjaga tapi di dalam ribut sekali soalnya raja sejong sedang menghukum para inspektur mereka semua disuruh untuk latihan karena kemarin mereka telah lancang untuk memerintah raja dan sekarang mereka telah mempertaruhkan harga dirinya untuk latihan mereka akan kemarin bertaruh kalau raja bisa berkuda di parade militer para inspektur akan ikut latihan sehat dengan bodybuilding jinjan senang sekali melihat para inspektur olahraga ayo semangat 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 wadidaw malah pada nangis ada yang kesandung lagi kesandung barbel itu jatuh dah tuh orang aku baik baik saja aku baik baik saja jangan bantu aku ayo selesaikan ini jangan malas malasan wah semangat 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 wah semangatnya patut untuk diancungi jempol mantep dah semangat bro wajir apa sebenarnya ini mama mereka sekarang malah terus berlari selama satu jam penuh tanpa henti waduh gas dan lagi setelah lari mereka harus angkat barbel ampun dah latihannya berat banget bos dan mungkin kita tinggalin dulu para inspektur sin pun berpindah saat ini yi cusik dipindah tugaskan ia bukan lagi general inspektur ini bukanlah permintaan raja atau perintah raja tapi ini permintaan dirinya sendiri untuk hukuman karena telah lancang kepada raja dan ia berpikir karena usianya sudah 50 tahun lebih jadi ia tidak cocok dengan hal-hal baru seperti itu jadinya ia mundur dari jabatan inspektur jenderal dan aku akan pergi ke provinsi honggil dan disana cusik akan menjadi kepala inspektur soalnya ada pergerakan yang mencurigakan dari orang-orang honggil cusik sekarang merasa senang karena yang mulia raja sudah sehat kembali seperti saat usia muda ia senang melihat kaisar dengan gagahnya menaiki kuda ia merasa zaman telah berubah pangeran suyong juga telah berubah aku yang disini malah belum berubah ya aku malah masih gini-gini aja dan oke aku nitip pesannya kepada pangeran suyong katakan kepadanya untuk hati-hati karena bulan ini joseon akan dikunjungi menteri dari kaisar ming katakan kepadanya untuk bersiap dengan segala kemungkinan dan ukida sen pun berpindah ini adalah istana kaisar ming di wilayah joseon saat ini wilayah joseon termasuk dalam wilayah penaklukan kaisar ming di cina dan tempat ini adalah kastil menteri kaisar ming ini adalah tempat perwakilan di kerajaan joseon dan disitu ada sabun dan sabun itu sedang dipegang oleh seorang wanita waduh siapa dah ia malah senyum sini siapa lagi ini dadah muncul lagi antakun disini waduh dan wukidah kita tinggalin dulu wanita itu kita belum tahu siapa dia ya kita pindahsin ke kerajaan joseon saat ini jin yang sedang bersama kakaknya jih yang mereka sedang membaca buku kebijakan jin yang sangat stres otot-ototnya sampai kaku ini gara-gara kelamaan di perpustakaan tapi sekarang buku-buku kebijakan menumpuk banyak sekali ini adalah buku dari raja sebelum raja sejong yaitu raja taijo ini adalah laporan pemerintahan saat zaman raja taijo gile bener banyak banget raja sejong bahkan berpesan kepada jin yang untuk membaca semua kebijakan dari raja taijo supaya jin yang besok juga bisa menulis kebijakan untuk generasi mendatang waduh ogah banget dadah mending nyuruh jongsel untuk membuat alat untuk baca otomatis mungkin si jongsel itu bisa membuat internet jadi gampang untuk di google setelah membaca buku kebijakan jih yang memiliki sesuatu ia berpikir tentang generasi berikutnya yang perlu belajar buku sehat dengan bodybuilding jih yang pun bertanya kepada adiknya apa saat ini jin yang memiliki murid yang ia ajari bodybuilding saat ini cuman ada si il yong pembantunya yang sudah mahir gerakan bodybuilding soalnya ia setiap hari bersama jin yang ikut latihan jih yang pun protes kenapa muridnya il yong dia kan cuman pelayan kau butuh murid yang memiliki status bangsawan ini perlu untuk meningkatkan anggota member di tempat latihan bodybuilding yang dibuat oleh kaisar sejong mungkin kau harus merekrut anggota keluarga kerajaan siapa orangnya kira-kira kau lebih baik merekrut si pemabok itu wanjir si pemabok siapa dia ya kita kenalan dulu sama si pemabok ini namanya adalah pangeran seosan seorang pangeran ketiga dari pamannya jin yang alias kakaknya dari raja sejong berarti seosan ini adalah sepupunya dari ji yang dan jin yang dan ini dia ya orangnya ia dipanggil putra mahkota untuk datang menemui pangeran jin yang nama aslinya adalah yihye yang julukannya pangeran seosan atau pangeran yang ya kita panggil saja namanya adalah yihye yihye senang sekali bisa bertemu dengan pangeran suyong yang sangat terkenal ini ya karena itu karena sabun yang sering dibicarakan oleh para bangsawan juga karena buku sehat menjadi bodybuilding ia senang sekali sampai-sampai ia memuji pangeran suyong yang gagah perkasa otot kawat tulang besi dan oke karena yihye sudah disini yuji pun langsung to the point saja ya ia akan menjadikan yihye sebagai ilmu tentang sehat menjadi bodybuilding siap kakak aku akan mengemban tanggung jawab ini oke dah kalau setuju ilyong pun disuruh untuk mengajari si yihye tentang teknik pemanasan supaya yihye tidak cedera dan oke siap ilyong pun akan mengajari gerakan pemanasan kepada yihye tapi yihye malah jijai jijianjai soalnya ia tidak mau diajari sama pelayan yang statusnya lebih rendah dari dirinya gue kan keluarga kerajaan masa dia jadi sama pelayan ogah buang dadah walah yuji dan ilyong jadi bingung baru kali ini ada yang rasis dengan status bangsawan ya udahlah sikat aja ilyong siap master dan yah akhirnya yihye langsung angkat beban 25 kilo ia langsung teriak teriak minta tolong itu dadah sedangkan ilyong sekarang sedang mengangkat 100 kilo dengan mudah dia memberi contoh yang benar kepada si yihye ampun dah ini cuma 25 kilo tapi kenapa ini sangat berat ampun 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 dan oke akhirnya yihye pun menyerah ia langsung mundur menjadi muridnya yuji kenapa kau gampang sekali menyerah dan lagi kenapa kau menganggap ini remeh ilyong itu adalah muridku yang pertama walaupun ilyong itu pelayanku tapi dia adalah seniormu disini ini adalah tempat yang dibuat oleh raja sejong untuk latihan bodybuilding yihye pun minta maaf soalnya hidupnya di kerajaan ini sangat menyakitkan dirinya yang anak dari mantan putra mahkota sebelum raja sejong atau kakak dari raja sejong yang telah dikulingkan karena dianggap korupsi dan akibat hal tersebut dirinya sekarang menjadi bangsawan yang selalu diawasi oleh para inspektur ia merasa dirinya tidak berguna hidup di dalam kerajaan jihye pun sampai menangis menceritakan hal tersebut dan ketika ia mendapatkan panggilan dari putra mahkota jih yang ia senang sekali sampai nangis makanya jangan menyerah kakak jih yang menyuruhku untuk mencari murid dan kau adalah yang ia pilih jadi berbanggalah dan yang paling utama hargailah semua orang yang kau temui disini status kita tidaklah penting karena otot yang membuat status itu menjadi penting waduh malah otot jihye pun minta maaf kepada yuji ia juga minta maaf kepada iliong karena telah menghinanya dan oke sekarang saatnya untuk berlatih kalau kau memang serius untuk berlatih disini kau akan menjadi trainer disini walah trainer apa anda tuh ya trainer itu adalah orang yang mengajari peserta baru yang mau belajar bodybuilding jadi bisa dikatakan guru untuk memandu seseorang memiliki otot yang kuat dan ini adalah tempat latihan raja jadi ini tempat khusus untuk anggota kerajaan bagi mereka yang mau latihan disini mereka membutuhkan trainer jadi kalau kau berhasil menguasai ilmu sehat dengan bodybuilding kau akan menjabat sebagai trainer di tempat ini waduh beneran nih kaget akhirnya mendapatkan jabatan di kerajaan ini tidak dicap lagi sebagai anak koruptor wah 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 ia sampai nangis itu dah terima kasih kakak terima kasih terima kasih terima kasih telah mengayomiku ya terima kasih putra mahkota terima kasih pangeran suyong terima kasih aku akan berjuang kuat tenaga kemudian ada bocil tiga tahun yang tersenyum lebar ia memanggil manggil ayahnya ternyata itu anaknya jin yang yaitu in seoyong anaknya jin yang sekarang sudah berumur tiga tahun seoyong bertanya kepada ayahnya paman ilyong kenapa itu dan ada satu paman lagi yang sakit dua paman itu sakit apa ayah dan itu terlihat ilyong dan yi yang kecapean mereka berdua habis latihan ngecim seoyong pun langsung menyapa paman yi dan ia memuji yi karena ia bisa berlatih bersama paman ilyong apa paman mau besar juga seperti ayah tapi yi merasa kecewa karena ia belum menguasai apapun ia cuma lari pull up band press squad jam ya cuma itu itu belum apa-apa dibandingkan dengan ilyong yang sudah bisa semua gerakan seoyong senang sekali ia juga sedang belajar buku sehat menjadi bodybuilding kalau udah gede ia pengen latihan dan besar seperti ayahnya ayo berjuang paman wah jin yang senang sekali dengan pemadangan ini ia merasa dirinya sudah di jalur yang benar dunia joseon sedikit demi sedikit mulai berubah dan ia akan terus merubah keadaan kerajaan joseon dan lagi istri yuji ikut-ikutan latihan beban tapi ia tambah kesulitan itu dah ia juga ingin olahraga angkat beban biar sehat akan tetapi ia malah pingsan wadidaw jin yang langsung berlari ke arah istrinya dan ternyata nona ansun cuman kehilangan nafas ya kehilangan nafasnya karena ia kan jalan olahraga ya lah ini malah mau olahraga angkat beban langsung dah langsung ngos-ngosan sampai kehilangan nafas itu dan oke nafas bantuan pun diberikan tapi disensor itu ya gambarnya cuman iliong dan pelayan cewek yang malu-malu kucing wadidaw jin yang pun menyuruh istrinya untuk bernafas pelan-pelan dan tarik nafas yang dalam jangan dipaksakan tarik nafas cepat-cepat tarik nafas dalam-dalam dan oke istrinya yuji pun baik-baik saja ia beberapa saat kemudian sudah dua minggu yuji berlatih dan ia mulai terbiasa dengan barbel berat 10 kilo yuji memberitahu jin yang kalau ia memiliki kenalan yang ada dalam militer dan memiliki otot yang kuat dan ia biasanya pamer otot dengan mengangkat batu seberat 100 kilo tapi karena keseringan pamer ototnya jadi merasa kesakitan otot-ototnya seperti mengalami cedera dan ia merasa pinggangnya sakit luar biasa yihi yang sedang pull up menawarkan orang itu untuk masuk ke member gymnya si pangeran jin yang soalnya ia sekarang cuma pengangguran yang suka mabok-mabokan bersama yihi kemarin ia ucap yihi sambil pull up dengan susah payah dan oke dengan otot-otot yuji yang sekarang sudah perfect ia akan menemui orang itu yang direkomendasikan oleh yihi oke siap dan ini dia ya orangnya yang lagi mabok-mabokan di warungnya teh yuli namanya adalah Wong Jaegyu umurnya 25 tahun baru dipecat dari militer kaisar karena pinggang yang malah kesakitan ia sedang kesalnya karena ia baru dipecat dari militer padahal ia cuman cedera biasa ia tidak cacat atau modar ia kesal banget ini ya ia kesal banget sama kaptennya yang seenaknya bikin laporan pemecatan ya suatu hari ia akan memberi pelajaran kepada kaptennya itu benar-benar bangke itu kapten dan ternyata jin yang dari tadi ada disitu dan ia langsung menyapa Wujong dan ia menyapa Wujong dengan tubuh besarnya wanjir ini beruang dari mana gede banget ucap Wujong kaget kemudian Yuji mulai menganalisis tubuh dari Wujong tubuhnya ideal banget ya ini ideal untuk latihan tapi pundaknya tidak terlatih dengan baik dan otot perutnya juga tidak dilatih pantas saja kalau ia mengalami dislokasi otot itu pasti membuatnya kesakitan maafkan kelakuan hamba yang mulia tapi ada perlu apa denganku yang mulia aku ingin merekrutmu di latihan kaisar sejong tubuhmu sangat ideal untuk latihan tapi maaf yang mulia aku sedang mengalami cedera ya gak usah khawatir ikut saja gerakan senam yang ada di buku sehat menjadi bodybuilding ya seperti gerakan lengges gerakan bandprats dan gerakan lainnya yang pasti kau akan sembuh dengan cedera mu itu wah apa semudah itu Wujong jadi bingung ya apa bener semudah itu ya memang mudah jika kau berhasil menguasai gerakan-gerakan itu kau akan menjadi instrukturnya instrukturnya apa anda itu apa aku akan menjadi inspektur bukan bos bukan ini instruktur bukan inspektur kau akan melatih gerakan otot supaya tidak mengalami cedera dan kau juga akan mempelajari cara mengatasi nyiri-nyiri otot apa bener yang mulia aku akan bekerja di dalam kerajaan yap betul sekali kau akan kurekrut menjadi seorang instruktur siap yang mulia aku akan langsung mempelajari buku anda dan oke wujong pun berhasil direkrut sin pun berpindah wujong sudah menyembuhkan cederanya dan sekarang ia sudah mulai berlatih angkat beban bersama yihi tapi yuji merasa ada yang kurang ya ada yang kurang dengan tempat ngejimnya ini wah ia baru inget ya sesuatu yang penting untuk ngejim yaitu baju untuk ngejim yuji langsung minta sama istrinya untuk dibuatin baju khusus untuk ngejim dan istrinya sempat bertanya tentang kain apa yang digunakan untuk pakaian suaminya itu ini adalah cotton combat ya terima kasih istriku kau telah membuatkanku baju yang bagus mantap dah keren ini ucap yuji sambil memamerkan otot-ototnya wah putri ansun kesem-sem ya melihat otot-otot dari suaminya wadidaw terutama dadanya itu ya yang menonjol-nonjol ia sampai salvok itu melihat tubuh suaminya itu dan ya baju khusus ngejim telah selesai dibuat sekarang saatnya untuk produksi massal baju ini akan menjadi baju khusus untuk member ngejim dan di suatu tempat ada seseorang yang sedang membaca buku ya buku sehat dengan bodybuilding ia sangat tertarik ya dengan buku ini buku ini bener-bener buku yang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan oke sin pun berpindah ini adalah jingwan temple ini adalah tempat dimana para siswa joseon belajar tentang buku-buku kebijakan dan disitu ada beberapa orang yang sedang belajar tentang buku sehat menjadi bodybuilding dan ini namanya adalah sam un seorang siswa yang sedang belajar di jingwan temple ada lagi tuh suk ju si gendut itu ya ia juga sedang belajar itu ya mereka berdua sedang berdiskusi tentang buku sehat dengan bodybuilding dan mereka merasa buku ini tidak cocok untuk dipelajari karena susah untuk dimengerti dan ada satu lagi itu ya itu namanya hao wiji ia protes ya dengan temannya itu yang selalu membaca buku sehat dengan bodybuilding itu tidak hanya dibaca bos tapi dipraktekin ya dipraktekin dah nanti kalian akan mengerti konsep dari buku itu wala apa benar seperti itu tanya sam un ya iyalah bos gue setiap hari latihan ini lompat tali ya lompat tali setiap hari yang diajarkan sama buku itu itu dan hasilnya tuh buku mulai terlatih aku mulai terbiasa dengan buku itu sebaiknya kalian juga ikut latihan jangan dipaca terus itu bukunya dipraktekin bos praktek praktek diomongin seperti itu subjo jadi kesal ia malah protes dengan wiji ya karena ia malah pergi ia malah pergi olahraga bukannya belajar malah olahraga tolol tolol bangke gendut tolol kenapa kau mengatahiku tolol latihan lah biar gak gendut kayak ente wanjir malah bodi seming dan oke keesokan harinya masih di jingwan temple hari ini guru yang mengajar di jingwang temple datang dan ia meminta murid-muridnya untuk mereview buku yang mereka baca ya mulai dari ha wiji wiji pun mulai menjelaskan tentang buku sehat dengan bodybuilding buku itu sangat bermanfaat untuk tubuh ya terutama tubuh wiji saat ini ia sekarang bisa tidur teratur dan olahraga dengan teratur ia ingin hidup sehat makanya ia mulai mempraktekan buku sehat dengan bodybuilding tapi suk ju tidak setuju dengan wiji buku itu cuma ditulis oleh pangeran suyong bukan ditulis oleh elder yang berpendidikan cuma orang yang gila otot guru jingwan pun membenarkan pendapat suk ju kalau buku itu cuma karangan dari pangeran sun jin yang dan belum terbukti secara akademis apalagi banyak istilah asing yang belum bisa dipahami para pembaca dan sepertinya buku ini perlu direvisi ulang supaya mudah untuk dipahami suk ju juga tidak percaya dengan buku itu masa cuma dengan olahraga angkat beban bisa membuat tubuh berotot menjadi kuat ya gak mungkin lah bos kalau begitu apa kalian akan memberontak dan menolak perintah kaisar sejong aku akan mencatat penolakan ini sebagai bentuk pertentangan aku akan melaporkannya kepada kaisar sejong bangga bener ini bukan memberontak bos ini cuma pendapat akademis jangan libatkan politik dengan urusan seperti itu ya kalian melihat sendiri kan kaisar sejong yang dulu gendut sekarang dalam waktu enam bulan ia telah menyusutkan lemak-lemaknya kalian harusnya yakin dengan buku itu karena kaisar sejong telah membacanya dan ia juga telah mempraktekannya dan telah membuktikannya oke 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 kalau begitu kita langsung praktek ajalah kita akan mempraktekkan buku sehat dengan bodybuilding dan oke mereka pun menyiapkan 15 kilo batu 20 kilo batang kayu dan Hauweji mulai mengawasi teman-temannya yang sedang latihan nge-gym ya tapi baru satu jam mereka sudah ngos-ngosan dan berhenti nge-gym wadidaw mereka kesal banget dah dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Hauweji wala gimana sih kalian malah nyerah Hauweji pun melanjutkan latihannya dan ia kembali pull up sebanyak 100 kali oke siap semangat kemudian Xin pun berpindah saat ini Jin yang bersama Jongsil Yuji senang sekali karena Jongsil telah membuat berbagai alat untuk nge-gym dan sekarang para inspektor yang dihukum 6 bulan nge-gym mereka menjadi alat percobaan untuk menguji alat-alat yang dibuat sama Jongsil ya itu untuk membantu Jongsil supaya Jongsil tidak cedera lagi dalam menguji coba alat yang ia buat tapi Jongsil benar-benar kejam ya memperlakukan mereka para inspektor seperti kliensi percobaan yang digunakan Jongsil selama 24 jam penuh wadidaw kasihan benar itu ya kasihan benar para inspektor sampai nangis itu setiap hari soalnya badan-badannya sudah mulai pegel semua itu wadidaw Jongsil merasa bangga karena telah membuat alat-alat untuk Kaisar Sejong ia benar-benar bangga dengan dirinya walaupun inspektor pada piksan karena dijadikan alat percobaan tapi ya bodo amat yang penting alat-alat dari Kaisar jadi bos waduh kejam amat ini Jongsil kemudian putra mahkota datang ia mau lihat alat-alat nge-gym yang baru ya para inspektor pun langsung bangun ketika melihat putra mahkota datang walaupun tubuhnya kaku-kaku semua mereka tetap menyapa yang mulia Jihyang kemudian Jihyang langsung mencoba alat baru yang dibuat sama Jongsil ia merasa ini berat bos kenapa ini berat sekali ya iyalah ini masih dikunci yang mulia wanjir malahan malah dipereng ini mah oke Jihyang pun mau latihan bandpress dengan berat 90 kilo dan ia berhasil mengangkatnya ya ia berhasil mengangkat beban 90 kilo waduh mantap bener kau tumbuh dengan kuat kakak ya ini semua berkat mu Jinhyang kau membuatku iri karena kau bisa mengangkat 300 kilo lebih masa kakaknya kalah sama adiknya walau walau sepertinya kau butuh beberapa tahun untuk sepertiku kakak kau juga harus sering latihan tapi karena kau sibuk masalah kekaisaran jadinya kau belum maksimal untuk latihan ya tenang aja tahun depan aku akan menyusulmu ucap putra mahkota wah mantap ayo kakak ayo kita tambah bandpressnya menjadi 150 kilo wanjir patah datangan gua dan oke Sin pun berpindah saat ini putri Ansun sakit panggilan juji sangat khawatir dengan istrinya itu ya nona Ansun mengatakan kalau ia baik-baik saja ia cuma demam ya demam ya nanti juga sembuh sendiri tapi yuji merasa khawatir soalnya istrinya belum makan dengan benar dari kemarin cuman makan sedikit-sedikit doang ia perlu makan yang enak aku akan membuatkan makanan yang enak istriku yuji pun langsung berlari ke pasar dan ia mencari bahan yuji mau membuat tes kriuk ya untuk istrinya dan ini dia ya ini dia yang mulia bahan yang anda inginkan wala ini apaan gua mau bikin yang enak-enak tapi ini malah kan dikasih seperti ini apa ini bisa dimasak ya silahkan yang mulia silahkan silahkan ini sangat sangat lezat loh tapi ini kecil sekali apa bener ini babi bisa dimasak apa ini tidak terlalu kecil waduh aneh banget ini babinya malah unyu-unyu wala-wala dan ya sin pun berpindah ini adalah kim jong seo ia adalah seorang general kaisar joseon yang dijuluki tiger of destiny ia sekarang sedang menghadap raja sejong dan melapor kalau dirinya telah memenangkan perang melawan orang-orang mongol yang menyerang wilayah utara kekaisaran joseon dan sekarang ia menunduk dengan penuh hormat karena ia telah membawa kemenangan untuk kekaisaran joseon raja menyuruh general kim jong seo untuk berdiri dan menikmati pesta kemenangan kemudian general kim sedang makan makan dan ia disuguhi soju buatan pangeran jin yang ia senang sekali dengan soju ini ini terasa lebih ringan dan bisa dinikmati sampai puas dan juga general kim berterima kasih kepada pangeran jin yang karena saat perang berlangsung ia mengirim soju ini ke benteng perbatasan utara ini sangat membantu ya mengingat wilayah utara itu sangat dingin ya dipenuhi dengan salju lagi dan lagi ada alkohol murni yang bisa digunakan untuk pengobatan luka ini benar-benar membantu pangeran ya soju itu semuanya telah dibuat oleh alat suling yang dibuat oleh pangeran juci kemarin ya ternyata itu bisa membantu para tentara joseon ya para tentara itu kan biasanya minum soju ya pas jaga benteng dan soju buatan dari pangeran juci sangat membantu untuk menghangatkan badan soju itu sangat mantap bos dan soju itu seperti minuman semangat yang wajib diminum oleh para tentara ya siap jenderal kim ya jenderal kim pun ngobrol santai sambil tetawa lepas bersama pangeran yuji kemudian ada seseorang yang datang menemui jenderal kim itu adalah li wong bong wala li wong bong menurut ingatan yuji li wong bong itu adalah wakil jenderal yang mengkil banyak tentara mongol dan ini dia ya orangnya yi cungrok atau li wong bong ia adalah wakil jenderal dari jenderal kim jong seo jenderal kim ini merasa ada dua orang kuat dihadapannya ia menyuruh mereka berdua untuk adu panco walah adu panco kayaknya enggak deh dan ternyata menurut pandangan yuji wong bong ini memiliki otot yang sempurna semua otot yang telah terlatih dengan baik wah wah gili bener ini orang kenapa kau menolak adu panco pangeran yuji apakah kau takut apakah kau takut kalah dengan kuah wanjir malahan keluar aura panas yuji jadi kepanasan itu sudah kemudian wong bong mengatakan kalau ia mau mengunjungi tempat gymnya pangeran suyang ia ingin melihat alat-alat yang digunakan pangeran suyang untuk membentuk otot siap bos silahkan datang kapanpun tempatnya sudah siap banyak alat yang bisa kau pergunakan untuk menambah kekuatanmu dan oke lah keesokan harinya di tempat nge-gym yih dan il yang kaget ya karena ada orang yang tubuhnya lebih besar dari pangeran yuji apa aku bisa mencobanya dan oke akan aku siapkan dan ini dia ya 350 kg bandpress diangkatlah dengan mudah sama bong-bong ia bahkan menahatnya selama 30 detik wanidaw powernya gile bener ini bos dan dijatuhkan lagi wala-wala-wala ini mudah sekali yang mulia apa ada yang lebih berat lagi dari ini wanjir sepertinya cukup saja ya tidak ada yang lebih berat lagi dari itu nanti gue kena mental kemudian yuji menawarkan wong-bong untuk latihan setiap hari disini ia bebas mau latihan apapun disini tapi wong-bong menolak ia banyak pekerjaan di militer gak bisa santai-santai bos lagi ya ini benda-benda cuma mainan bukan alat untuk menjadi kuat wanjir cuma mainan dan lagi raja sejong kemarin menyuruh jenderal kim untuk menaruh materi bodybuilding di tentara militer dan jenderal kim sedang mempertimbangkannya tapi aku sepertinya tidak cocok dengan itu ya aku sangat tidak cocok dengan mainan ini pangeran suyang itu hanyalah alat untuk membentuk otot bukan kekuatan di militer yang dibutuhkan itu adalah kekuatan bukan otot-otot yang dipamerkan tentara itu senjata kerajaan tapi teori anda tentang nge-gym ini hanyalah mainan anak-anak jadi aku rasa ini tidak cocok untuk pendidikan militer jadi ya semoga anda beruntung ya dengan mainan anda yang mulia saya pamit undur diri waduh malahan alat-alat nge-gymnya Yuji malah dikatain mainan anak-anak Yuji sampai diam ya melihat Li Wong Bong pergi waduh ia malah pergi dengan kata-kata yang menyakitkan mentalnya Yuji dan ia langsung muda ngamuk ya waduh waduh ya Yuji langsung ngamuk itu dan Il Yong sampai ketakutan itu dah ya soalnya baru kali ini ada yang menentangnya dengan sangat-sangat meremehkan gue terima tantanganmu wakil jenderal Wong Bong aku akan pamerkan otot-otot ini di hadapanpun nanti oke langsung digas kemudian Sin berpindah di posisi Raja Sejong saat ini ia menerima surat dari Kasim ke Kaisaran Ming mereka meminta seratus sabun walah seratus sabun jih yang kaget kenapa Kasim Kaisar Ming meminta banyak sekali sabun buat apa dah Raja Sejong juga bingung mungkin Kasim Kaisar Ming sangat suka ya dengan sabun itu dan sepertinya rumor itu benar ya kalau Kasim sangat menyukai sabun buatan dari Suyong wah kalau gitu utus saja Pangeran Suyong untuk menemui Kasim Kekaisaran Ming ini kesempatan yang bagus untuk menjalin hubungan baik dengan Kekaisaran Ming oke siap kita akan mengutus Sun Jingyang kepada Kekaisaran Ming dan berikan misi ini secara detail kepada Sun Jingyang oke siap yang mulia tapi di saat yang sama Pangeran Suyong sedang kesal banget itu dia ia mulai latihan khusus lagi itu ya supaya ia bisa mengangkat 500 kilo wala-wala semangat 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 tapi sayangnya bersambung waduh malah bersambung sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax